Intro Sebelum teman-teman menonton video ini Jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to my channel tips dan trik Bersama gue Awan Darmawan Oke guys, kali ini gue mau nunjukin tampilan burayak ikan koki gue Yang udah berusia 10 hari ya guys Ini usia 10 hari semenjak penetasan ya guys Semenjak telur penetas Ini aja ada 2 bab guys Ini sekarang gue lagi ada di area building gue Ada 2 bab Anakan ikan koki yang udah berusia 10 hari guys Ini tuh anakan dari ikan koki Ryukin ya Terus jantannya itu jenis orang anda guys Jantannya 3 buah orang anda Orang anda red cap dan orang anda jambul biasa Oke guys, langsung aja kita lihat tampilannya Bagaimana burayak yang udah berusia 10 hari Nah ini sengaja udah gue pisah guys ya Agar teman-teman lebih jelas bagaimana penampakannya Nah ini dia guys ya Ada 2 ekor disini gue pisah Di mangkuk Nah ini dia tampilan dari Surayak ikan koki yang udah berusia 10 hari ya guys Nah ini gue kasih daun tanaman air apu-apu guys ya Agar dia bisa menjaga kejernihan air guys Karena daun apu-apu ini bermanfaat untuk menjernihkan air ya Dan menghambat pertumbuhan gemut Makanya gue kasih daun apu-apu sedikit Yaitu 3 buah disini 4 buah ini Dan ini di dalam masih banyak guys ya Anakannya ini dia Ini baru aja gue kasih umpan Umpan yaitu cacing Cacing sutra guys ya Ini Ada beberapa yang sedang melahap cacing sutra guys Ini di pagi hari ini gue kasih makan cacing sutra Dia udah bisa makan cacing sutra Di usia 10 hari Sebenernya dari pertama dia menetas pun Yaitu 4 hari setelah dia menetas Itu udah boleh dikasih cacing sutra Dia akan memakan ujung-ujung dari cacing sutra tersebut ya guys Seperti ini guys tampilannya Ini dia Ya dia lebih jelas Sangat lucu guys ya Mudah-mudahan gue bisa membesarkannya Ini adalah Hasil dari Ikan koki jenis Riukin Dan oranda Nanti dia akan cenderung ke betinanya biasanya ya Betina 70% dia cenderung ke betinanya Cenderungkan ya Cuman nanti kita lihat aja nanti Akan selalu gue Akan selalu gue monitoring Pertumbuhannya Nah ini dia Tidak usah terlalu banyak Jika memberi makan ini Kasih aja Sebesar Kelunjuk keringking ini guys ya Langsung cubuhkan Tidak masalah Dia akan memakan Agar pertumbuhannya menjadi lebih cepat Dikasih makanan yang hidup Makhluk hidup Oke guys Seperti dia Lihat Seberapa ekor sedang menyantap Caking sutra di pagi hari ya Ini caking sutranya guys ya Gue taruh di Bascom Yang gue beri air atur Nah ini airnya ini harus diganti Setiap Pagi dan sore guys ya Agar cakingnya tidak busuk Dan bisa tetap disantap oleh durayak-durayak kalian ya guys Ini dia guys Taktilan dari durayak Ini perkiraan gue Tidak terlalu banyak guys durayaknya Baru ini sekitar 100 ekor lah ya Ada Untuk dibak yang warna hitam Cuman Kalau untuk dibak yang berwarna putih Ini agak banyak Cuman airnya agak sedikit kerugai Karena dia terdapat Lumayan banyak lumut Karena dia Langsung Mendapatkan Paparan sinar matahari langsung ya Dan ini bahannya Agak sedikit tipis Baknya Jadi dia Terkena sinar matahari Dan airnya agak cukup teruk Makanya gue agak sulit Mengambil Gambar Atau video Pada bak ini Karena airnya sedikit Teruk Tapi untuk air itu Sudah masalah Sih guys Mungkin ikan Atau durayak Karena ini adalah Air dari bawaan Dia Lahir ya Ini air ini Belum gue ganti Semenjak Telur-telur Menetap Atau semenjak Gue melakukan Ini airnya Belum gue ganti Dan ini juga Taman Airnya belum gue ganti Ini baiknya Didak usah diganti Dulu guys ya Selama Kurang lebih Satu bulan Ini masih aman Kalau sudah satu bulan Baru kita boleh Mengganti air Karena usia-usia Yang di bawah Satu bulan itu Adalah Usia-usia Kritis Buat para bu Rakyat Kritis itu Dalam artian Dia rentan Mati guys ya Apalagi Faktor lingkungan Air juga Sangat mempengaruhi Apabila airnya PH baru Atau airnya Teman-teman Ganti Maka Itu akan Berpotensi besar Membuat Si burayak Itu Mati Karena faktor Lingkungan Air Suhu air Yang tidak Mereka inginkan Atau juga Standar Dengan mereka Itu bisa menyebabkan Burayak-burayak Teman-teman Nanti Mati Jadi Saran Gue Kalau belum Sebulan Itu Lebih baik Tidak usah Diganti Airnya Oke Guys Mungkin Itu aja Video yang Bisa gue Share Kali ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Buat para Teman-teman Yang sedang Belajar Melakukan Breeding Ikan Maskoki Anda Selalu Berhati-hati Dalam Memperlakukan Burayak Yang Masih Dikatakan Kritis Dalam Hal Adaptasi Lingkungan Oke Semoga bermanfaat Apabila ada Pertanyaan Silahkan Ketik di kolom Komentar Apabila ada Waktu Masih Jawab Apabila ada Masukannya Juga Boleh Masukkan Atau Pengalaman Lain Silahkan Dishare Kita Semua Di sini Sama Sama Belajar Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Dan Aktifkan Notifikasi Loncengnya Agar Teman-teman Mendapatkan Video Terbaru Yang Bermanfaat Buat Terima kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Gua Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax Bermanfaatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh